bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Selamat datang kembali di perkulian kita terkait dengan metodologi penelitian pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang bagaimana pengumpulan data pada pendekatan penelitian kualitatif jadi pengumpulan data ini penting ya karena data yang kita peroleh di lapangan itu menjadi bahan baku kita ketika menulis semakin dalam, semakin banyak data yang kita kumpulkan semakin valid data yang kita kumpulkan maka akan semakin memudahkan kita kemudian ketika menuliskan laporan penelitian dan nanti akan lebih memudahkan kita ketika mengalapkan anasis data karena itu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini perlu mendapatkan stressing yang penting penuh dari calon penelitian Nah, menurut E. Creswell, salah seorang pakar di bidang penelitian pendidikan beliau menyampaikan paling tidak ada lima ada lima poin penting ada lima langkah penting ketika kita ingin mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif Nah, langkah yang pertama itu adalah menentukan setting lokasi dan subjek atau informen penelitian yang kedua mengurus perizinan atau mengusahakan bagaimana akses ke lokasi penelitian yang ketiga menentukan jenis jenis informasi yang akan dicari kemudian merancang protokoler atau mungkin yang kita sebut sebagai instrumen pengumpulan data yang terakhir adalah mengumpulkan data dan memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan bagaimana di lapangan dan bagaimana etika aspek etika dalam pelakoran penelitian baik kita masuk ke yang pertama jadi ketika calon peneliti atau mahasiswa ingin melakukan riset pengumpulan data maka yang pertama yang dilakukan adalah menentukan setting dan subjeknya setting yang dimaksud disini adalah situs dalam istilah penelitian itu atau dalam istilah yang sederhana disebut sebagai lokasi penelitian yang kedua menentukan subjek penelitian subjek yang dimaksud disini adalah informen atau dalam istilah lain disebut sebagai partisipan atau dalam istilah sederhana disebut sebagai orang yang akan kita teliti nah jadi standar yang digunakan di dalam memilih dan menentukan siapa orang yang akan kita teliti kemudian di mana kita akan melakukan penelitian itu standarnya adalah siapa yang memiliki informasi yang paling banyak atau yang paling kaya informasi terkait dengan itu jadi di dalam penelitian kualitatif itu teknik penentuannya namanya purposive sampling nanti bisa dipaca lebih lanjut terkait dengan purposive sampling karena banyak sekali model purposive sampling termasuk di dalamnya ada sesnobol jadi kalau ada di mahasiswa ingin melakukan penelitian kualitatif pastikan bahwa khususnya untuk penelitian yang pendidikan ya krisual itu merekomendasikan namanya purposive sampling purposive sampling itu artinya penentuan sampling pertujuan jadi ada tujuannya ada tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan jadi di dalam penelitian kualitatif itu kita bisa memilih misalnya menentukan situs atau lokasi penelitian kita itu bisa di satu misalnya sekolah satu kampus bisa juga di beberapa kampus-kampus misalnya Anda ingin melakukan riset ke sekolah Anda bisa meneliti beberapa sekolah atau misalnya Anda bisa meneliti beberapa pesantren misalnya Anda risetnya di seberang kota Jambi misalnya nah disana ada beberapa pesantren yang misalnya dia punya kesamaan ya atau kemiripan atau berbeda juga boleh jadi Anda boleh pilih misalnya pesantren salafnya ada tiga pondok pesantren yang Anda teliti atau Anda boleh juga meneliti misalnya kelompok kelompok misalnya kelompok mahasiswa baru kelompok siswa baru atau juga merupakan kombinasi jadi pengambilan sampel di dalam penelitian kualitatif dengan teknik purposive itu itu berlaku untuk setting dan berlaku untuk subjeknya jadi berlaku untuk dalam kita menentukan lokasi dan dalam kita menentukan siapa yang akan kita teliti saya ulangi bahwa dengan teknik purposive sampling ini kita menentukan sampel penelitian kita itu berdasarkan tujuan misalnya kalau tergantung riset kita nanti ya tergantung penelitian kita kalau kita ingin meneliti misalnya Anda ingin melakukan riset di sekolah nah dengan teknik purposive sampling ini Anda bisa tentukan sekolah mana saja bisa pilih satu sekolah bisa pilih dua sekolah atau tiga sekolah tergantung kebutuhannya kalau Anda butuh misalnya satu sekolah saja cukup satu sekolah kalau Anda butuh perlu apa namanya kombinasi beberapa sekolah atau tiga sekolah yang misalnya memiliki karakter yang sama Anda bisa seperti itu yang kedua menentukan subjeknya atau informennya nah menentukan informen itu berdasarkan siapa yang memiliki yang kita anggap memiliki informasi yang kaya terkait dengan pertanyaan penelitian kita misalnya ini di sekolah ya kalau di sekolah itu berarti yang pertama yang jadi subjek penelitian kita adalah kepala sekolah jadi kita sebut subjek penelitian kita itu kita itu adalah kepala sekolah sebagai informen kemudian kalau misalnya kita ingin membahas lebih jauh tentang kurikulum maka mungkin kita lebih pada wakil kepala sekolah bidang kurikulum kalau Anda mau meneliti tentang mahasiswa siswa Anda berarti ke kepala sekolah di bidang siswa gitu yang ketiga kemudian Anda tentukan lagi mungkin perlu data tentang siapa saja misalnya kalau tadi risetnya tentang kurikulum ya di kepala sekolah wakil kepala sekolah bidang kurikulum nah yang ketiga kita pilih guru ya siapa saja guru yang terlibat dalam kurikulum ya kemudian kita juga bisa menambahkan informen dari bagaimana guru menerapkan metodologi pembelajaran di kelas ya kita bisa memilih beberapa guru kalau misalnya gurunya ada 20 ya tergantung kebetulan dia tidak tidak mesti mewakil 20 itu tetapi misalnya kita pilih 5 diantara 20 itu yang kita anggap terkait dengan pertanyaan penelitian kita tadi terkait dengan topik yang kita bahas nah kemudian kita tentukan lagi misalnya tambahkan tenaga kependidikan tenaga kependidikan bagian perusahaan bagian labor kemudian kita tambah lagi siswa beberapa orang untuk mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana pembelajaran di kelas bagaimana penerapan kurikulum di kelas seperti itu jadi kita base-base menentukan jadi dia berbeda dengan penelitian kuantitatif kalau di dalam penelitian kuantitatif misalnya kita punya populasi 100 nah kalau teknik tergantung teknik penentuan ukuran sampelnya nanti kalau misalnya diambil 10% atau misalnya diambil 50% berarti dari 150 ya kan nah 50 ini dia mewakili yang 100 tadi nah begitu dalam penelitian kuantitatif tapi kalau di dalam penelitian kuantitatif tidak seperti itu kita menentukan misalnya dari 100 guru itu kita memilih 5 5 ini tidak mewakili yang 100 itu jadi kesimpulannya nanti tidak mewakili yang 100 tapi kalau di dalam penelitian kuantitatif kalau misalnya sampel populasinya 100 kita pilih misalnya 50% dari situ 50 orang 50 orang ini mewakili yang 100 ya ada konsep keterwakilan tetapi di dalam penelitian kuantitatif yang 5 ini dari 100 yang kita pilih itu tidak mewakili yang 100 itu tetapi berdasarkan apa namanya kekayaan informasi yang dimiliki oleh 5 orang tadi terkait dengan topik yang kita bahas nah sampai situ jelas ya jadi saya ulangi bahwa di dalam penelitian kuantitatif itu teknik penentuan setting dan subjeknya namanya purposive sampling purposive samplingnya itu adalah kita menentukan lokasi dan orang yang kita teliti berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki kekayaan informasi terkait dengan topik yang kita bahas jumlahnya jumlahnya tergantung ya kebutuhan ya bisa misalnya bisa bisa 5 bisa 10 bisa 20 ya tergantung sampai misalnya kita udah dapatkan data yang sampai kejunuhan data gitu oke ini tadi nah yang kedua setelah kita menentukan di mana lokasi penelitiannya kemudian siapa yang mau kita teliti nah langkah berikutnya adalah mengurus perizinan ya dapat izin dulu jadi setelah dapat izin buat apa izin izin itu adalah supaya kita misalnya bisa masuk ke lokasi kalau misalnya Anda mau lakukan penelitian di sekolah nah tentu Anda harus ada izin ya paling tidak dapat izin dari dari sekolah dapat suka surat rekomendasi dari kampus tapi kalau misalnya Anda mau riset terhadap kehidupan sosial tertentu maka Anda harus izinnya dari depatemen tertentu ya depatemen sosial misalnya sebagainya atau misalnya Anda mau riset tentang politik pendidikan Anda harus dapat izin dari kesbank call gitu kenapa izin penting sebab kalau tanpa izin nanti Anda akan susah untuk akses susah untuk mendapatkan informasi di lapangan yang kedua selain izin tadi ya kita juga perlu mendapatkan dukungan dari gatekeepers 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 itu di dalam penelitian kualitatif adalah orang individu yang memiliki apa namanya pengaruh di dalam penelitian kita itu di dalam situs penelitian kita misalnya begini kalau Anda misalnya ingin melakukan penelitian di pondok santren selain mendapatkan izin tadi maka Anda harus dapat dulu apa namanya dukungan dari gatekeepers gatekeepers itu di pondok santren misalnya siapa mungkin ada tokoh masyarakat yang punya pengaruh terhadap pondok santren itu nah kita mesti soan dulu kita mesti dapat dulu dukungan dari beliau nah dari rekomendasi beliau itu kemudian kita bisa masuk ke lapangan ya termasuk misalnya gatekeepers itu kalau di sekolah seperti itu kita ya kenal dengan siapa tokoh masyarakat yang berpengaruh kepada sekolah kemudian termasuk siapa yang menjaga sekolah siapa misalnya mesti dapat apa namanya akses mesti dapat dukungan dari mereka-mereka kenapa sebab tanpa dukungan mereka yang untuk akses ke orang-orang akses ke lokasi penelitian itu nanti agak repot agak repot mungkin kita nanti diperlakukan apa betul-betul sebagai peneliti jadi kadang-kadang mereka menyembunyikan informasi tapi kalau kita misalnya sudah dapat dukungan baik izin maupun dukungan dari gatekeepers maka untuk akses ke lokasi mendapatkan data yang kita inginkan itu akan lebih mudah pertama tadi adalah kita tentukan dulu siapa subjek dan gimana lokasi penelitiannya yang kedua kita dapat izin dan kita dapat dukungan dari orang yang berpengaruh di situ kemudian langkah ketiga adalah mengenali jenis data kualitatif yang ini kita dapatkan sama dengan tekniknya jadi menurut Cresswell itu jenis data dalam penelitian kualitatif itu dibagi empat pertama itu ada yang data jenisnya data pengamatan data hasil pengamatan yang kedua ada data hasil interview atau questionnaire ada data dokumen dan ada juga data audiovisual atau material audiovisual material materi-materi yang sifatnya audiovisual yang pertama tentang apa namanya ini apa namanya dalam bahasa Inggris bentuk-bentuk data dalam penelitian kualitatif kalau data pengamatan observation itu bentuknya field note and drawing field note ini catatan lapangan kemudian interview bentuknya transcript transcript hasil interview yang terbuka ya maupun yang tertutup ya kemudian dokumen dokumen itu apa namanya rekaman ya rekaman-rekaman ya kemudian dokumen-dokumen yang sudah di-scan yang dokumen-dokumen yang sudah di-print dan sebagainya kemudian audiovisual material itu bentuknya ada foto fotografi kemudian ada video objek ya kemudian ada suara ya sound dan sebagainya ya jadi kalau data tipe datanya ya bentuk datanya adalah pengamatan tipe-nya adalah catatan lapangan ya interview berarti hasil transcript interview dokumen berarti catatan-catatan ya yang ada di sekolah kalau misalnya risetnya di sekolah kemudian audiovisual bentuknya gambar suara video seperti itu nah harus kita kenali dulu jenis data yang mau kita kumpulkan nah di dalam penelitian kualitatif praktis keempat data ini memang kita butuhkan ya keempat jenis data penelitian kualitatif penelitian ini kita perlukan nah bagaimana kita melakukan yang pengamatan ya pengamatan di dalam penelitian kualitatif jadi perlu saya sampaikan bahwa observasi atau pengamatan di dalam penelitian kualitatif itu adalah sesuatu yang sangat penting ini kunci di dalam penelitian kualitatif itu adalah di pengamatan ini bukan di wawancara ya jadi harus memperbanyak pengamatan bagaimana kita melakukan pengamatan nah yang pertama adalah ya pilih situsnya jadi lokasi yang akan kita amati ya kemudian setelah itu kita masuk ke lokasi ya masuk ke situs pelan ya sambil melihat sekeliling mendapatkan gambaran umum tentang lokasi penelitian dan membuat catatan terbatas setidaknya pada masa awal jadi ketika Anda misalnya Moskow riset di pesantren nih misalnya nah pada tahap awal Anda harus masuk ke lokasi penelitian secara pelan-pelan jadi jangan tiba-tiba datang terus mengambil foto video pelan-pelan saja masuk kemudian kenali dulu lingkungannya ya kenali dulu adat istiadat budaya tradisi yang ada di kodok pesantren itu catat ya catat ya kemudian apa namanya buat catatan kecil berkait dengan kondisi kemudian datang lagi berikutnya jadi harus berulang-ulang memang dan berlama-lama catat dulu pelan-pelan kemudian itu selamat di lokasi juga penting sebenarnya kita mencatat siapa misalnya siapa yang atau apa yang harus kita amati kapan gak matinya dan berapa lama misalnya gini anda mau mengamati di lokasi penelitian itu bagaimana tradisi tradisi pesantren ya tradisi tradisi pesantren tradisi tradisi akademik pesantren ya itu apa yang harus mati kemudian kedua buat jadwalnya kapan mau diamati misalnya kalau mau mengamati tradisi pesantren yang terkait dengan pengajian kitab kuning mungkin malam jadwalnya kemudian berapa lama anda mau ngamatinya berapa lama dan berapa kali yang yang kedua adalah siapa yang mau diamati misalnya anda mau mengamati pimpinan pondok pesantren kapan kapan mengamatinya kemudian tentang apa misalnya anda mau ngamati bagaimana pimpinan pondok pesantren melakukan apa namanya semacam survei semacam monitoring ya berkeliling pondok pesantren atau anda mungkin mau melihat bagaimana kesaharian beliau di pondok pesantren apa yang dilakukan bagaimana dia memberikan motivasi bagaimana dia menjadi teladan bagi yang lain itu dicatat kapan mengamatinya sebab kalau dicatat nanti ya bingung ya misalnya kianya itu diadualnya ke pondok pesantren di jam berapa saja jadi harus diintip semua biar bisa diamati secara serius kemudian lakukan pengamatan itu dari waktu ke waktu jadi di dalam penelitian kualitatif ini kita perlu mengamati berulang kenapa karena kadang-kadang yang ditampilkan misalnya yang kita amati misalnya para ustad atau misalnya kepala sekolah wakil kepala sekolah yang ada di pondok pesantren itu kadang-kadang yang ditampakkan itu karena sedang kita amati mungkin bukan yang realnya jadi harus diamati berulang diamati berulang baru mungkin baru kita bisa sampai pada satu kesimpulan bahwa oh benar bahwa memang perilaku beliau itu seperti ini bahwa praktek menerjiriannya itu memang seperti ini jadi harus berulang-ulang kemudian yang terakhir yang berikutnya adalah rancang beberapa cara untuk merekam catatan selama observasi jadi pastikan ketika Anda di lapangan Anda melakukan rekaman Anda merekam apa yang Anda lihat rekaman banyak caranya bisa dengan video rekaman catatan juga bisa lanjut kemudian pertimbangkan informasi apa yang akan derekam selama observasi jadi jangan semua kegiatan pengamatan untuk merekam semua pilih misalnya Anda mau merekam bagaimana misalnya kalau risetnya tadi di penduduk santren tentang Kiai Anda mau riset bagaimana misalnya Kiai itu memimpin terapat Anda rekam pada saat beliau memimpin terapat saja sama dengan kalau Anda memeliti guru Anda mau riset tentang guru jangan direkam semua kehidupan dia misalnya diikutin terus paling tidak kalau misalnya Anda mau melihat bagaimana beliau melaksanakan kurikulum rekam pada saat beliau mengajar misalnya jadi perlu dipertimbangkan informasi apa yang akan Anda rekam kemudian teknik lain berikutnya adalah buat diri Anda itu dikenal harus dikenal sebab kalau tidak dikenal nanti takutnya menjadi apa namanya bias dikenal juga harus dikenal baik dan jangan sampai mencolok jangan sampai kemudian Anda riset di sekolah itu tapi Anda peran Anda di situ sepertinya terlalu menonjol atau misalnya Anda terlalu overacting di sekolah itu siapa tahu misalnya Anda pernah PPL di situ kemudian riset di situ lagi karena sudah kenal kemudian Anda mau berperilaku di sekolah itu atau di pondok pesantaran itu itu dihindari kita sebagai peneliti harus hindari perilaku yang terlalu mencolok seperti itu tapi pastikan Anda dikenal supaya Anda lebih mudah mendapatkan data berikutnya setelah mengamati perlahan itu mundur dari situs dari lokasi jangan lupa sampaikan terima kasih kepada orang yang sudah kita teliti kemudian sampaikan juga ke mereka bahwa terkait dengan bagaimana penggunaan data ini izin untuk menggunakan data yang sudah dikumpulkan karena itu bagian dari etika kita sebagai seorang peneliti kemudian di lapangan itu ada yang disebutkan field notes jangan lupa kalau Anda mau riset itu supaya informasi yang Anda kumpulkan itu tidak tercecer Anda disarankan untuk membuat semacam lembar lembar pengamatan kemudian misalnya Anda mau mengamati bagaimana pimpinan pondok pesantren melakukan rapat Anda hadir di dalam meeting tersebut Anda catat lapangan tentang pengambilan keputusan oleh pimpinan pondok pesantren kemudian dimana misalnya di ruang meeting kemudian siapa yang mengamati misalnya Anda sendiri dengan dibantu oleh pengamati yang lain kemudian jam berapa hari apa jam berapa berapa lama Anda mengamati di catat dulu kemudian di catat itu di jam sekian apa yang Anda lihat apa yang Anda dengar apa yang Anda rasakan dari rapat itu apa yang disampaikan oleh para informen atau subjek penelitian Anda tulis di sebelah kanan ini di sebelah kiri ada description of objek jelaskan dulu objek yang Anda amati itu bagaimana apa namanya bagaimana suasananya suasana itu bisa dari apa namanya apa yang kita lihat apa yang terdengar dan sebagainya kemudian buat catatan pinggir seperti ini reflektif notch di sebelah kanannya buat catatan reflektif reflektif atau refleksi dari yang Anda lihat misalnya dari pengamatan Anda terhadap meeting yang dilakukan dengan pimpinan pondok pesantren Anda catat misalnya apa namanya guru-guru aktif memberikan masukan kewakil kepala sekolah aktif memberikan pandangan-pandangannya terhadap pengembangan pondok pesantren kemudian pimpinan pondok lebih apa namanya akomodatif dalam menerima masukan itu namanya catatan reflektif berikutnya adalah langkah-langkah interview jadi di dalam interview itu dalam pengumpulan data yang sifatnya wawancara hasil wawancara ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan pertama adalah siapa yang kita tentukan siapa yang kita mau interview kemudian yang kedua tentukan jenis apa interview-nya apakah interview-nya itu interview yang sifatnya langsung jawabannya kita kasih daftar pertanyaan seluruh isi bisa seperti itu tapi yang seperti itu dihindari karena di dalam konten kualitatif itu namanya indif interview misalnya kita tentukan jenis tipe interview yang akan kita gunakan apakah dia tertutup atau dia terbuka misalnya kemudian yang ketiga adalah rekam interview-nya jangan lupa interview Anda dengan misalnya pimpinan pondok pesantren tadi direkam jangan lupa direkam atau perlu divideokan juga bisa pastikan Anda rekam tentu dengan izin kemudian jangan lupa buat catatan selama interview jangan mengandalkan rekaman Anda harus ada feel note juga mungkin ada poin-poin penting yang harus Anda tulis sendiri kemudian cari tempat yang sesuai untuk melakukan interview Anda bisa interview di tempat yang lebih santai untuk ngobrol sambil ngopi sambil bersantai sambil menikmati mungkin makanan yang ringan jadi informasi yang mengalir itu lebih santai tidak terlalu kaku kemudian minta informen untuk berpartisipasi dalam proses wacara jadi ini semacam apa ya etika komunikasi kita minta beliau untuk apa namanya apa ya semacam memberikan informasi informasi penting berkait dengan topik yang kita sedang teliti kemudian buat perencanaan namun tetap fleksibel jadi buat rencana yang mau ditanyain itu apa saja tetapi tetap fleksibel yang terlalu kaku dengan daftar pertanyaan pertanyaan bisa mengalir seperti yang terakhir yang ini buat pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak jadi misalnya kalau ada pertanyaan kepimpinan pondok pesantren bagaimana Pak Kiai mengambil kebijakan terkait dengan kurikulum nanti dari situ buat pertanyaan siapa saja yang dilipatkan oleh Kiai apa saja pertimbangan yang menyemusun kurikulum bagaimana dengan kurikulum pemerintah apakah porsinya seperti apa jadi buat pertanyaan kemudian bersikap sopan dan profesional selama wajar jadi penting untuk memperhatikan sopan santun apalagi misalnya kita riset itu misalnya seorang toko jaga sikap perilaku dihadapan dia kenapa kalau misalnya ada perilaku kita yang tidak sesuai dengan etika ketika kita interview dengan pimpinan atau Kiai misalnya dikhawatirkan dikhawatirkan misalnya informasi yang kita dapatkan itu bukan informasi yang sebenarnya atau informasi yang tidak terlalu dalam atau misalnya mereka memberikan informasi tapi ogah-ogahan jadi jaga sikap sopan santun dan profesionalisme berikutnya adalah data dalam bentuk dokumen bagaimana cara dapatkannya dokumen itu bisa dalam bentuk catatan publik bisa dalam bentuk catatan pribadi terkait dengan lokasi penelitian terkait dengan individu atau orang yang kita teliti oke berikutnya adalah bagaimana cara kita ngumpulkan data yang berbentuk dokumen pertama yang kita lakukan adalah identifikasi dulu mau dapatkan jenis dokumen yang mana untuk menjawab pertanyaan penelitian misalnya pertanyaan penelitian bagaimana perencanaan kurikulum di pondok pesantren X berarti Anda perlu mendapatkan informasi data terkait dengan bagaimana penyusunan kurikulum Anda perlu data tentang notulensi pembentukan kurikulum Anda perlu data tentang derak kurikulum itu data dokumennya seperti itu kemudian Anda perlu data tentang catatan 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 yang dibuat oleh saran-saran dari guru dari kepala-kepala sekolah di pesantren dan masukan dari stakeholder terkait dengan pengembangan kurikulum itu dokumennya jadi dokumen yang kita kumpulkan tentukan dulu jenisnya jenis dokumen yang kita kumpulkan apakah beruntuknya dokumen catatan apakah dia kebijakan dan sebagainya kemudian pertimbangkan baik dokumen publik atau seperti dokumen publik itu seperti dokumen-dokumen yang sifatnya untuk publik catatan kebijakan kebijakan kemudian bisa juga data-data pribadi dokumen pribadi misalnya catatan harian pimpinan pondok santren catatan harian guru jadi dipadukan kemudian setelah dokumen ditemukan minta izin perlu ada izin untuk menggunakan data yang kita kumpulkan tadi sesuai dengan ini video yang bertanggung jawab atas materi tersebut jadi kalau misalnya kita dapat dokumen terkait dengan catatan harian pimpinan pondok santren izin ke beliau apakah kami boleh menggunakan data ini untuk penelitian harus ada izin dulu kemudian setelah itu setelah kita memiliki izin untuk menggunakan dokumen periksa dulu akurasinya periksa kelengkapannya dan kegunaannya untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian anda misalnya kalau kita dapat data dari 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 siswa dari guru atau dari kepala sekolah sekalipun kita cek dulu akurat enggak data ini catatan catatan ini akurat enggak misalnya ada nontulensi nontulensi rapat sebagai dokumen kita cek dulu benar enggak dokumen ini ada enggak apa namanya tanda tangan yang hadir ada enggak persetujuan dari pimpinan diperiksa dulu akurat enggak lengkap enggak berguna enggak untuk menjawab pertanyaan kemudian catat informasi dari dokumen jadi dokumen itu jangan setelah dikumpulkan catat karena di dalam itu banyak sekali informasi jadi jangan seperti selama ini banyak sekali riset dokumen itu hanya ditaruh di temuan umum tapi tidak dicatat jadi di dokumen itu misalnya kita dapat informasi tentang data sarana dan prasana sekolah atau pondok pesantren setelah kita cek akurasinya benar catat buat catatan informasi apa yang bisa kita peroleh dari misalnya apa namanya daftar sarana dan prasarana pondok pesantren tadi pasti disana banyak keterangan misalnya oh ternyata disini apa namanya sarana prasana pondok pesantren ini sudah sangat berbasis teknologi karena ada beberapa misalnya 20 sudah ada 20 apa namanya komputer yang 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 pro terhadap perkembangan teknologi seperti itu jadi perlu dicatat sebenarnya kemudian misalnya kalau data mahasiswa atau sorry data siswa kita catat juga bahwa oh ternyata terjadi peningkatan grafik peminat pondok pesantren jadi data itu tidak mati tidak mati kemudian audiovisual audiovisual ini salah satu juga bagian dari dokumen sebenarnya ditambahkan kualitatif yang bentuknya bisa gambar bisa suara atau perpaduan keduanya gimana cara mengumpulkannya sama dengan yang tadi tentukan dulu materi visual apa yang dapat memberikan informasi terkait dengan pertanyaan penelitian kalau pertanyaan penelitian kita tentang bagaimana perencanaan kurikulum pondok pesantren berarti materi visual yang kita butuhkan adalah terkait dengan apa namanya video-video yang ada di sekolah itu terkait dengan bagaimana proses pengambilan keputusan jika ada atau video-video pembelajaran yang ada di sekolah itu sebagai bentuk manifestasi dari pelaksanaan kurikulum kemudian identifikasi materi visual yang tersedia yang sudah ada di situ apa saja mungkin ada rekaman ada gambar gambar-gambar foto-foto pimpinan sedang melakukan rapat dan sebagainya video-video yang atau foto-foto yang menggambarkan pembahasan kurikulum nah itu diakses diminta untuk digunakan di dalam penelitian kemudian yang ketiga adalah perusaha kurasinya seperti tadi tanya dulu fotografernya siapa yang membuat ini benar gak ini kapan dilakukan temanya benar gak tentang pembahasan kurikulum pada saat itu nah itu penting dikonfirmasi ke siapa yang membuat dokumen tersebut atau siapa yang fotografernya pada saat itu kemudian kemudian adalah kumpulkan data dan atur pindahkan data tapi diatur dulu ini misalnya audio untuk audio visual untuk mendukung data ini ini untuk mendukung data ini dan sebagainya baik berikutnya adalah kita perlu merancang langkah berikutnya adalah setelah kita kumpulkan data dan mengenal setelah kita mengenali data-datanya akan kita kumpulkan rancang protokoler dan prosedur pengumpulan data yang penting ya di protokol wawancara dan protokol pengamatan itu yang penting protokol yang dimasuk disini adalah instrumennya pengumpulan data kita jadi kalau di dalam penelitian kualitatif instrumen penelitiannya itu adalah manusianya sebenarnya orangnya tetapi kita perlu merancang semacam protokol wawancara nah yang dimaksud itu seperti ini misalnya contoh interview protokol interview misalnya kita tentukan dulu apa namanya projectnya Anda mau interview tentang topik apa misalnya perencanaan kurikulum di pondok pesantren kapan tanggalnya kapan tempatnya dimana siapa yang kita interview siapa yang menginterviewnya posisi sebagai interview jabatannya jabatan yang kita jabatan orang yang kita interview baru kita jelaskan disini sebelum kita melakukan interview ada catatannya jelaskan dulu disini buat catatan bahwa jelaskan dulu ke orang yang mau kita interview itu bahwa interview ini tentang apa 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 tujuan Anda melakukan riset ini kemudian kamu nanti dapat data buat apa disampaikan ke orang yang mau kita interview jangan langsung tiba-tiba ujung-ujung datang saya izin mau interview tentang ini tidak seperti itu jadi buat catatannya lembarannya buat catatannya nanti yang sebelum interview saya menyampaikan ini dulu sebagai pengantar baru kemudian kita bertanya buat datar pertanyaan tadi pertanyaan pertama adalah bagaimana proses perencanaan kurikulum disini Pak Yay apa peran Pak Yay di dalam penentuan kurikulum bagaimana keterlibatan bagaimana kebijakan kurikulum disini apakah merujuk kepada pemerintah atau apa namanya kurikulum mandiri dibuat dulu daftarnya daftar umum sebenarnya tidak perlu terlalu detail karena dilapakan nanti dia akan berkembang sendiri pertanyaan tersebut begitu jadi yang kedua adalah selain tadi selain yang protokoler interview kita juga buat protokoler untuk pengamatan sama seperti ini kapan pengamatannya tempatnya dimana siapa yang mau diamati apa yang mau diamati apa posisi orang yang kita mati kemudian apa saja yang mau diamati daftar misalnya pengamatan pertama pengamatan terhadap lingkungan sekolah atau pesantren yang kedua pengamatan terhadap apa namanya tradisi akademik pengamatan terhadap itu lokasinya ya pengamatan terhadap kehidupan kiai atau penduk pesantren pengamatan terhadap tradisi pengambilan keputusan tidak melalui rapat jadi buat dulu daftar jadi ketika kita di lapangan tidak ini ya tidak kaku lagi ya mana yang mau kita ini jadi kita harus buat catatan kalau tanpa catatan nanti pasti anda ketika ke lapangan akan kelabakan pas pulang dari lokasi bingung tadi wah saya lupa mengamati ini wah saya lupa menginterview ini kenapa karena anda tidak mencatat apa yang anda ingin lakukan di lapangan baik nah di dalam proses pengumpulan data tadi perlu kita yang terakhir ini ya antisipasi dua masalah penting di dalam kita mengumpulkan data yang pertama masalah lapangan masalah lapangan itu adalah masalah soal akses masalah akses itu ini harus kita antisipasi soal bisa nggak kita akses ke individunya bisa nggak kita akses ke lokasinya masalah akses ke individu lokasi ini penting apakah kita akses ke individu lokasi itu sudah cukup misalnya kita lakukan pengamatan dari luar kira-kira datanya cukup nggak karena terkait dengan akses ini penting karena kalau kita cuma mengamati di luar atau akses kita batas ke lokasi penelitian itu problem terkait dengan data kita kemudian yang berikutnya adalah pengamatan di dalam pengamatan itu banyak sekali masalah kemudian apakah kita akan mengalukan pengamatan partisipatif atau non atau kombinasi apakah kemudian pengamatan kita itu kejadian-kejadian yang kita amati itu memang kita bisa lakukan pada saat yang tepat misalnya kita mau mengamati tradisi malam Jumat tradisi malam Jumat di Pondok Pesantren apa saja yang dilakukan terkait dengan kulit-kulit tadi pengamatannya persoalan lapangannya adalah apakah kegiatan itu dilakukan terus yang kedua apakah kita juga bisa melakukan pengamatan secara berulang untuk mendapatkan data itu penting juga kemudian interviewnya apakah kemudian kita bisa meninterview orang yang tepat apakah kemudian orang yang kita interview bisa memberikan data yang sesungguhnya dan sebagainya itu perlu diantisipasi semua kemudian dokumen apakah dokumen yang kita kumpulkan itu kemudian adalah dokumen yang valid kemudian apakah audiovisual yang kita kumpulkan itu adalah audiovisual yang memang sudah terbaru dan sebagainya ini perlu diantisipasi selama proses kita mengumpulkan data dan yang terakhir adalah masalah etika jadi etika ini penting untuk adik-adik mahasiswa ketahui ketika riset di lapangan adalah kita sepeka terhadap individu yang pertama pekan terhadap individu maksudnya adalah ketika kita mengumpulkan data jangan melakukan misalnya hal-hal yang sifatnya melanggar etika misalnya Anda mengumpulkan data untuk individu individu ini kan sifatnya adalah personal orang punya privasi jadi jangan misalnya kemudian kita melakukan mengumpulkan dalam pengumpulan data itu kemudian kita mengekspos tanpa izin misalnya sudah interview dengan Pak Kie kemudian kita publis di media sosial padahal mungkin padahal kita belum dapat izin persetujuan dari beliau untuk diekspos sama juga misalnya kita kita riset di sebuah penduduk santren kemudian kita publis di account medsos kita kemudian ditonton orang banyak nah ini perlu izin ya kemudian kalau misalnya kita mendapatkan data catatan-catatan dari guru dari ustad yang kita interview kita juga harus minta persetujuan beliau apakah ini bisa kita gunakan apakah ini kita bisa masukkan kita expose atau kalau kita expose bagaimana etikanya misalnya menggunakan nama inisial kemudian kepekaan terhadap lokasi penelitian penting ini juga ketika kita memasuki lokasi penelitian kita perlu menjaga etika dalam pengumpulan data terkait dengan lokasi misalnya mungkin ada ada di lokasi itu yang memang tidak tidak boleh kita expose tanpa persetujuan ada atau misalnya ada tempat-tempat yang memang rahasia yang tidak boleh di expose misalnya begini kita riset tentang kurikulum tetapi misalnya disitu ada di pondok pesantren ada tumpukan sampah kemudian itu kita foto kita publish baik publish pada saat itu maupun setel laporan itu tidak dibolehkan jadi etika terhadap lokasi penelitian artinya kita tidak boleh expose hal yang terkait dengan lokasi penelitian tanpa tanpa mendapatkan izin atau tanpa mempertimbangkan aspek etika jadi etika etika di dalam pengumpulan data itu penting misalnya gini kita mau ngambil gambar ambil gambar santri yang sedang ngumpul santri yang tidak sedang belajar lagi nyantai pada saat itu posisi pala santri itu mungkin tidak pada kondisi yang bagus mungkin tapi kita capture juga ini juga menyisakan problem atau misalnya lokasi penelitian begitu juga kita capture lokasi-lokasi pondok pesantren yang bagi pondok pesantren adalah sesuatu yang rahasia bagi mereka sesuatu yang tidak boleh dipublish bisa saja ada seperti itu harus kita hargai ada sekolah misalnya dia punya fitur yang tidak boleh dikenal orang ada keunggulan sendiri yang bagi dia tidak boleh di ekspos ini misalnya ini keunggulan kami ada juga yang seperti itu sekolah-sekolah tapi kalau kemudian kita capture kita videokan tanpa izin kemudian kita publish itu melanggar etika pengumpulan data itu penting baik adik mahasiswa sekalian yang saya hormati dimanapun anda berada itulah beberapa langkah-langkah pengumpulan data kualitatif mulai dari kita menentukan setting dan subjek penelitian sampai terakhir kita memperhatikan aspek etika di dalam pengumpulan data semoga penyampaian ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian khususnya bagi anda yang ingin melakukan riset khususnya di bidang pendidikan terima kasih sekali lagi mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah Rupil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati